RxZ berevolusi dari pengembangan Yamaha RD-125 yang memiliki sasis yang sama. Yamaha RxZ generasi pertama dirilis pada tahun 1985 dan hanya tersedia di Malaysia dan Singapura. Dia terpikat oleh sosok atetisnya. Terbukti, sepeda motor dengan lampu persegi dan buritan bergaya prisma laris manis di negara tetangga. Menyusul kesuksesannya di Malaysia dan Singapura, Yamaha memperkenalkan RZ-RK Indonesia pada 1987. Saat itu keberadaannya dipugaskan untuk melawan sesama motor berjepang Kawasaki AR-125. Yamaha memperbarui RxZ pada 1990. Dengan menambahkan pilihan warna baru dan mengubah gearbox motor dari 5 speed menjadi 6 speed. Perbedaan ini akhirnya menjadi ciri pembeda antara RxZ dan RxKing. Pasalnya meski sama-sama memiliki mesin 135cc 2T, keduanya berbeda di gearbox dan final gear. Sayangnya hal ini juga sering menjadi salah satu arasan mengapa orang Indonesia menyukai RxKing. Gearbox 5 percepatan digambarkan lebih ketat dan cocok untuk tarikan pendek. Beberapa orang merasa bahwa RZ-R dan rekannya yang lebih sporty, RZ-R gagal. Namun itu bukan karena kegagalan produk, melainkan pemasaran karena RxZ mahal saat itu. Menyadari bahwa RxKing telah benar-benar dikalahkan, Yamaha menghentikan pembuatan RZ-R pada tahun 1999. Sementara RxKing hanya diketikan pada tahun 2009 dengan diberlakukannya pembatasan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!